Ketua Umum PSSI, Mohamad Iryawan yakin timnas U19 Indonesia mampu lolos ke Piala Asia U22-2023. Keyakinan ini disampaikan oleh Mohamad Iryawan di situs resmi PSSI usai pengumuman 36 pemain timnas U19 Indonesia. Sebelumnya, pelatih timnas U19 Indonesia Sinta Eeyong memanggil 36 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan TC persiapan kualifikasi Piala Asia U22-2023. TC ini akan dilaksanakan di Jakarta, mulai tanggal 25 Agustus hingga tanggal 6 September mendatang. Pada pemanggilan ini sejumlah nama seperti Cahya Supriyadi, Kakang Rudianto, Marcelino Ferdinand, Ronaldo Quate, dan lain-lain masih menghiasi skuad Garuda Nusantara. Pada pemanggilan kali ini sejumlah nama-nama baru dipanggil Sinta Eeyong. Pemain tersebut seperti Franky Misa, Mohamad Ferrari, Mohamad Akrom, Mohamad Widi Sharif, dan lain-lainnya. Franky Misa, Roby Darwis, dan Ginanjar Wahyu dipanggil usai sukses mencuri perhatian di Liga 1 musim ini. Franky Misa, dan Ginanjar Wahyu jadi pilihan utama Thomas Doll di skuad Persija Jakarta. Sementara, Roby Darwis sempat mencuri perhatian sebagai pilihan utama di lini tengah Persib Bandung di awal musim Liga 1. Persija menjadi tim penyumbang pemain terbanyak dengan 10 pemain. Disusul Persebaya 4 pemain, lalu Bayangkara FC, Persib, dan PSM dengan masing-masing 3 pemain. Mohamad Iryawan pun menitipkan pesan penting kepada 36 pemain yang dipanggil oleh Sinta Eeyong. Dirinya berpesan agar para pemain senantiasa bekerja keras, disiplin, dan tidak pernah puas selama pemusatan latihan berlangsung demi mendapatkan tempat di tim U-19. Sosok yang akrab dipanggil Iwan Bule itu yakin, bahwa timnas U-19 Indonesia bakal lolos ke Piala Asia U-20 tahun depan. Bagaimana menurut kalian? Jika artikel ini dapat memberi manfaat, jangan lupa tekan tombol like and subscribe. Terima kasih. Terima kasih.